Hola, como estas? Halo, apa kabar? Selamat datang di Hola GPS. Hola, como estas? Hola, como estas? Halo, apa kabar? Hola, como estas? Halo, apa kabar? Selamat datang di Hola Guru Bahasa Espanol. Halo, amigos. Apa kabar? Como estas? Selamat datang di channel Hola GPS sama saya Clara, guru Bahasa Espanol, kamu. Di episode hari ini, saya mau ajarin kamu frasa-frasa penting dalam Bahasa Espanol supaya kamu bisa bertahan kalau kamu ke Spanyol atau ke luar negeri, dan supaya kamu bisa minta tolong atau minta bantuan. Ini frasa-frasa penting, jadi kami akan belajar Bokavular sama Grammatika juga karena di sini saya akan ajarin kamu formula dengan konteksnya formal dengan kata anda dan saya akan juga ajarin kamu dengan kata kamu berarti untuk konteks yang tidak terlalu formal juga. Oke? Kami mulai di sebelah kiri ada kolom untuk bahasa Indonesia dan di sebelah kanan ada kolom untuk bahasa Spanyol. Oke? Saya akan baca supaya kamu bisa juga belajar pengucapannya dan kami akan potong-potong kalau ada sesuatu yang mungkin saya akan harus komentar ya. Baik. Mulai dengan bisakah anda tolong ulangi? Misalkan ada yang di jalan ngobrol sama kamu dalam bahasa Spanyol kamu tidak mengerti tidak masalah kamu harus berani untuk bilang saya tidak mengerti atau minta untuk tolong diulangi tidak 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 usah malu lebih bagus kamu mengerti dan lebih bagus kamu lancar komunikasinya daripada panik dan ya 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 atau no 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 si no si no tapi bingung. Oke? Jadi, kamu harus berani untuk bilang bisakah anda tolong ulangi? Bisakah anda tolong ulangi? Dalam bahasa Spanyol boleh repetir ini frasa yang sangat formal jadi ini frasa mungkin untuk dari kamu kepada orang yang kamu tidak kenal atau untuk misalkan orang yang lebih tua atau orang yang kamu tidak kenal tapi jangan lupa di Spanyol tidak ada apa ya disini maksudnya kamu bisa ngobrol sama siapapun di jalan dengan kata kamu tidak tidak masalah tapi di Indonesia harus hati-hati ada yang bisa mungkin orang tua di Indonesia akan kerasa eh jangan panggil saya jangan panggil saya kamu atau kayak gini ya bisa ada kayak konflik tapi disini lebih santai orangnya oke jadi bisakah anda tolong ulangi ini dalam bahasa Spanyol boleh repetir per favor karena kita pakai anda jadi disini gramatika untuk formal untuk usted ini balik lagi ke ngobrol tentang usted atau tu kalau kamu masih ragu ada konten-konten di channel ini tentang formal usted seperti anda dan informal kamu seperti tu jadi ini puedenya dari usted jangan lupa dalam bahasa Spanyol kadang-kadang kita tidak masukin kata tentang siapa karena disini saya sudah mengerti puede dengan puede selesainya pakai e saya sudah tahu itu referensi ke usted puede usted repetir tapi tidak masalah untuk masukin usted di tengah sini oke kalau dalam bahasa Spanyol biasanya kita tulis anda kamu saya aku tapi dalam bahasa Spanyol kadang-kadang kita hilangin hilanginnya karena sudah sudah tahu dari gramatikanya oke puede usted repetir por favor atau puede repetir por favor baik sekarang saya mau lihatin kamu bagaimana kalau kita mau bilang hal yang sama tapi di konteks yang informal misalkan bisa kamu tolong ulangi lagi puedes jadinya karena ini kamu ini ganti ke puedes karena puedes ini dari tu puedes tu repetir por favor tapi sedikit aneh kalau selalu kita tulis tu yo ella kadang-kadang kita sudah mengerti dari gramatika itulah funsi gramatika karena dalam bahasa Spanyol ada konjugasi dan setiap konjugasi sudah ada referensi kepada saya ngobrol ke siapa dan siapa yang ngobrol kepada siapa itu bantu konjugasinya puedes repetir por favor nah disini kita juga bisa main misalkan enggak mau bilang tolong silahkan enggak usah bisa bilang juga puedes repetir simple lebih simple puedes repetir bisa kamu ulangi lagi nah ini pentingnya tahu vocabular dan kata-kata bisa bisa main bisa playing kita bisa masukin atau tergantung apa yang kita mau bilang oke sekarang saya lanjut ke sini eh saya lagi di kota dan kota Barcelona tiba-tiba oh copet ada yang copet handphone saya hilang wah saya harus ke kantor polisi saya hmm gimana saya stress saya harus minta bantuan jadi saya akan bilang bisakah anda membantu saya saya berhenti orang di jalan bisakah anda eh membantu saya itu dalam bahasa Spanyol puede ayudarme nah nanti kita akan belajar kalau orang itu tidak pakai bahasa Inggris dan saya belum cukup bahasa Spanyol saya akan eh coba tanya apakah orang itu bisa bahasa Inggris tapi minimal dulu kita harus belajar puede ayudarme nah disini balik lagi ya puede ini kalau kita tambah S nya ini otomatis jadinya kamu puedes ayudarme bisakah kau atau bisa kamu membantu saya tergantung kami mau tulis anda atau mau tulis kamu ya ini saya cuma kasih contoh contoh supaya kamu juga bisa praktis di rumah sendiri oke ini yang tadi saya bilang bisa kamu tolong bantu aku puedes ayudarme por favor nah mungkin ada yang lihat ya ayudar ini eh roots nya akarnya ya tapi me ini ada referensi kepada aku jadi bisa kamu tolong bantu aku aku ini ini kalau bingung dalam frase bahasa Spanyol puedes ini referensi ke kamu bisa kamu disini ada sebenarnya bisa kamu puedes itu artinya bisa kamu tolong ada disini kalau dalam bahasa Spanyol bisa disini di belakang atau bisa di depan dan ayudarme ini akar kata ayudarte artinya membantu dan me ini referensi ke aku puedes ayudarme por favor dan ini belum terakhir tapi kami akan seperti selalu pause sebentar dan saya karena saya suka ajarin kamu satu per satu tidak suka ada terlalu banyak konten nanti kita nggak mengerti jadi lebih bagus satu per satu nah bisakah berbicara lebih pelan atau bisakah kamu berbicara lebih pelan nah disini mungkin balik lagi ke situasi keadaannya tadi oh orang Spanyol mau bantu saya tapi mereka bahasa Spanyolnya cepat cepat saya harus minta bisakah kamu atau bisakah Anda saya harus bilang puedes kalau pakai es berarti kamu tu puedes hablar mas despacio kalau itu orang yang levitua saya bilang puede puede hablar mas despacio atau puede dari verbo poder 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 itu artinya bisa bisa hablar ini ber berbicara berbicara dan mas artinya lebih dan plan despacio berbicara ini kalau pakai es ini berarti kamu puedes tu puedes tanpa es berarti anda puede usted berbicara 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 disini ada dua bisa ini satu berbicara ini dua sama disini puedes satu hablar verbo kedua lebih ini mas dan ini despacio lanjut sama frasa-frasa lagi sekarang saya tambah beberapa kata-kata dan frasa-frasa lagi karena ini dalam konteksnya saya lagi misalkan traveling ke Spanyol atau ke Barcelona atau di mana aja dan saya lagi butuh berkomunikasi tapi bahasa Spanyol saya masih pemula dan saya belum lancar dan orang yang saya ketemu mungkin di Spanyol tidak semua orang bisa bahasa Inggris dan kamu mungkin butuh sesuatu oke nanti kedepannya akan bikin situasi-situasi kayak gimmick-gimmick momentnya misalkan di supermarket atau mungkin akan ada apa namanya kayak guiding untuk bagaimana untuk belanja di Spanyol atau bagaimana untuk belanja pakai bahasa Spanyol atau bagaimana pergi ke tempat restoran di Spanyol tapi ini lebih general untuk di jalan misalkan oke tadi saya bilang saya harus berani untuk bilang saya tidak mengerti karena penting sekali untuk jangan-jangan sampai oh ya tapi yang mereka jelasin saya tidak paham dan akhirnya itu akan bikin lebih problem lagi misalkan maaf saya tidak mengerti ini dalam bahasa Spanyol perdone no entiendo entiendo ini konjugasi dari yo yo entiendo oke nah ini sama kayak bilang bisa kita bilang misalkan aha si 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 entiendo entiendo si 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 artinya saya paham bisa juga dalam keadaan yang saya tidak paham nah kalau saya bilang ke orang tua mungkin saya akan bilang perdone tapi kalau orang yang lagi ngobrol sama saya itu orang yang lebih muda atau mungkin seumuran sama saya saya bisa bilang perdona perdona no entiendo jadi harus harus ganti huruf ini supaya konjugasinya berubah dan supaya artinya frasa berubah jadi tergantung maaf saya tidak mengerti atau maaf aku tidak mengerti ini tergantung informal atau formal nah mungkin saya mau tambah mau bilang maaf saya tidak terlalu pintar bahasa espanolnya perdone atau sama kayak tadi perdona perdone usted no hablo demasiado bien espanol ini artinya demasiado ini tidak terlalu eh no hablo ini dari verbo hablar dari disini kita pakai pintar bahasa spanyolnya tapi intinya hablar ini saya tidak berbicara terlalu bagus spanyolnya dan saya terlalu mengerti oke kalau disini misalkan apakah kamu bisa bicara bahasa inggris kenapa akhirnya saya keluarin frasa-frasa ini karena mungkin saya harus cari solusi mungkin saya harus terus di barcelona gak mungkin orangnya bisa bahasa spanyol bisa bahasa inggris ya maaf jadi solusinya kalau saya tidak bisa bahasa spanyol terlalu bagus dan orang itu tidak mengerti saya mungkin saya harus tanya apakah kamu bisa bicara bahasa inggris hablas inggris ini balik lagi ya tergantung kamu ngobrol sama siapa apakah kamu bisa bicara bahasa inggris berarti terjemahkannya hablas inggris tapi kalau disini ganti apakah anda anda bisa bicara bahasa inggris berarti habla usted inggris oke tergantung bisa berubah konjugasinya ini misalkan saya sudah bisa beberapa kata dan vokabolir bahasa spanyol saya tahu beberapa kata dan saya mau memastikan apakah kata itu benar atau enggak saya punya teman dari spanyol dan saya lagi jalan-jalan sama dia dan saya sambil belajar apa benar seperti itu misalkan manzana apel apa benar seperti itu manzana terus ini artinya esta bien la frase ini apa yang esta bien apa yang benar seperti itu frasanya mungkin saya lagi memastikan apakah pengucapannya atau frasanya esta bien esta bien oke ini ini bukan artinya komoestas ya beda ini similar miripnya tapi ini bukan saya tanya apakah apa kabar tapi ini beda esta bien apakah itu benar seperti itu oke dan terakhir apa artinya ini saya lagi belajar apa yang apa yang ini apa yang ini apa yang ini 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 saya lagi belajar estoy aprendiendo saya lagi belajar jadi makanya saya tanya ke kamu untuk pastikan apakah itu benar ya saya lagi belajar atau aku lagi belajar gak apa-apa oke baik terima kasih banyak semoga video ini nya bermanfaat dan kamu bisa nonton saya setiap hari Senin karena saya akan ada video setiap hari Senin dan aku juga mau bilang saya lagi buat satu e-book dengan konten-konten bahasa Spanyol untuk pemula dan kamu bisa juga booking e-book ini dan kalau kamu tertarik kamu bisa tulis satu email nanti ada informasi dan detailnya di description box saya lagi siapin buku ini sama editornya dan saya lagi siap untuk launchingnya Januari Januari 2023 dan kamu bisa booking kalau kamu tertarik nanti akan ada detailnya harganya dan segala macam tapi ini goal saya banyak dari kalian bisa belajar bahasa Spanyol ya oke terima kasih banyak dan ketemu di video selanjutnya Senin depan adios